Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita, tetapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Tuhan tidak punya masalah untuk mengangkat Anda, memulihkan hidup Anda, tetapi Tuhan punya masalah untuk merendahkan hati Anda. Tuhan rindu Anda tetap naik, bukan turun. Tuhan rindu Anda jadi kepala, bukan ekor. Tetapi Tuhan tidak bisa mengangkat Anda kalau Anda sombong. Itu sebabnya, kitab ulangan fasal yang ke-8, ayat yang ke-2 berkata, Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas gendak Tuhan Allahmu di Padanggurun selama 40 tahun ini. Dengan satu maksud, merendahkan hatimu. Tuhan perlu waktu 40 tahun untuk merendahkan hati umat Israel. Bagaimana dengan Anda? Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalahmu, tapi Tuhan punya masalah dengan hatimu. Rendahkan hatimu, supaya Tuhan dapat mengangkat hidupmu. Tujuan masalah hanya satu, merendahkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati.